Hai berkeliling dunia mencari Kristus adalah judul cerita misyon kita pada hari sabat ini 12 Desember 2020 diceritakan oleh Bridges Kumar 27 tahun Bridges Kumar mendapati dirinya tanpa pekerjaan di ibu kota Indonesia Jakarta pasti ada pekerjaan yang bisa saya lakukan kata pria India berusia 23 tahun pada saat itu kepada seorang teman India yang telah memberinya tempat tinggal bisakah kamu membantuku mencari pekerjaan Bridges telah meninggalkan India dengan harapan bekerja untuk membayar utang sekolah pada tahun 2014 orang tuanya telah meminjam uang dari teman-teman tetapi uang itu sudah habis sebelum dia lulus pemberi pinjaman menginginkan uangnya kembali teman Bridges tidak tahu tentang pekerjaan apapun tetapi ia memperkenalkan Bridges kepada seseorang yang menjanjikan status pengungsi AS seharga 2000 dolar AS Bridges hanya punya 1000 dolar AS dan ia ingin mengirimkannya kepada orang tuanya tetapi dia beralasan bahwa dia bisa bekerja dengan uang lebih banyak lagi sebagai pengungsi dia menyerahkan uang itu dan dijanjikan perjalanan dengan kapal ke Amerika Serikat dalam waktu seminggu 6 bulan kemudian ia naik kapal kecil di lepas pantai Jawa juga di kapal itu ada 18 orang India dan 16 pria Nepal semuanya mencari swaka 2 orang Indonesia bertanggung jawab atas kapal itu perjalanan itu mengerikan setelah 2 hari makanan habis 2 hari kemudian tidak ada air minum yang tersisa Bridges menyampung air hujan saat minum pada saat hari ketujuh kapten memperingatkan bahwa bahan bakar mulai menipis beberapa jam kemudian terlihat daratan meskipun masih sangat jauh kapal merapat dan para penumpang serta awaknya langsung ditahan mereka telah mendarat di pulau Yap di Mikronesia Bridges dan yang lainnya ditahan di galangan kapal selama 6 bulan petugas polisi AS dan agen FBI menanyai mereka klerus dari berbagai denominasi Kristen membawa makanan dan keperluan lainnya mereka berbicara tentang Yesus Bridges belum pernah mendengar tentang Yesus dan dia tidak tertarik dia ingin menjadi pengungsi tetapi pemerintah Mikronesia ingin mendeportasinya ke India seiring bulan-bulan berlaru arus pengunjung mengering pihak berwenang memberikan terpal untuk tenda darurat makanan langka Bridges kehilangan semua harapan kemudian seorang pendeta Karimeno Eva muncul dengan sebuah kontener pengiriman besar Bridges dan yang lainnya menangis ketika mereka melihat bahwa itu penuh dengan makanan dan pakaian Karimeno berkunjung secara teratur dan sekelompok pria berkumpul untuk mendengarkannya mengapa anda terus datang untuk membantu kami ketika semua pendeta lainnya telah pergi seseorang bertanya karena Yesus lebih mengasihimu daripada aku jawabnya dia mencoba menyelamatkanmu dia berusaha memberimu keselamatan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pendeta gereja Masehi Advent hari ketujuh melalui pertanyaan yang terus menerus dia dengan enggan mengakui bahwa dia melalui hari tanpa makanan sehingga dapat memberikan makanan untuk mereka para tukang perahu yang terdampar menangis ketika mereka mendengar itu pada hari yang sama sembilan orang Nepal memberikan hati mereka kepada Yesus mereka mendirikan tenda khusus untuk gereja dan mulai memelihara sahabat Bridges melihat perubahan terjadi pada orang Nepal mereka dulu juga berkelahi dengan orang India demi roti tetapi sekarang mereka bersahabat dan berbagi suatu hari sahabat seorang lelaki Nepal Nepal mengundang Bridges ke tenda untuk beribadah dia dalam tenda bersama dengan sembilan orang Nepal menyambutnya dan berdoa untuknya keluarganya dan masa depannya Bridges santai di kumpulan mereka yang menyenangkan dia menerima Alkitab dan memulai membacanya serta berdoa seorang Nepal teman dari Bridges mengatakan kepadanya bahwa jika dia berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus doanya akan dijawab dia memutuskan untuk berdoa Ya Tuhan aku meletakkan semua beban dan masalahku pada Yesus Kristus dia berdoa dalam nama Yesus aku berdoa amin ketika dia membuka matanya dia merasa seperti sedang terbang di langit dia mengambil jimat berharga dari lehernya dan melemparkannya ke laut dia memutuskan untuk mengikuti Yesus Bridges menyerahkan klaim pengungsinya dan dideportasi ke India dia tiba di Bandara New Delhi dua setengah tahun setelah meninggalkan Indonesia saat ini Bridges bekerja sebagai pelopor misi global dan sedang belajar di Universitas Advent Spencer untuk menjadi seorang pendeta melalui pelajaran Alkitabnya empat orang telah memberikan hati mereka kepada Yesus selama dua tahun terakhir dan banyak lagi yang bersiap untuk dibaptiskan orang tuanya yang berhasil melunasi utang saat dia masih di Yap juga sedang mempelajari Alkitab Bridges tetap berhubungan dengan sembilan orang Nepal itu semuanya adalah orang Advent yang setia di Nepal seorang India lainnya juga menjadi Advent dan ia menjalankan bisnis pakaian di India Bridges kehilangan kontak dengan yang lain saya ingin menyampaikan tentang Tuhan kepada orang lain katanya Tuhan menyelamatkanku ketika aku tidak punya apa-apa fakta singkat pada tahun 2018 penduduk lokal di Faranasi yang menderita draf mengatur pernikahan dua katak plastik untuk menyenangkan dewa hujan indah Indra Hindu mitologi Hindu mengatakan bahwa jika katak liar menikah mengikuti ritual pernikahan manusia itu bisa membawa hujan bagian dari persembahan sabat ke-13 tribulan ini akan membantu membangun asrama baru di sekolah Advent hari ke-7 Faranasi yang menawarkan ruang kelas dan penginapan untuk Bridges dan yang lainnya saat mereka melatih pekerja untuk menyebarkan Injil terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati demikianlah cerita misyon kita pada hari sabat ini Tuhan memberkati